Hai semuanya, kali ini aku mau buat pasta gluten free dengan saus tomat yang pastinya rasanya enak dan juga lebih sehat Untuk bahan-bahannya, aku pakai pasta dari ladang 5, dada ayam, 3 buah tomat, bawang bombay dan bawang putih, wortel, olive oil, dan juga oregano Nah ini dia bahan-bahannya Yang pertama kita iris menyilang ujung tomat Kemudian kita rebus tomat selama 2 menit Setelah itu diangkat dan masukkan ke dalam air dingin Setelah itu kita kupas kulit dari tomat Setelah itu kita blender tomat sampai halus Sekarang kita potong dadu 1 per 4 bawang bombay Kemudian kita cincang halus 2 siung bawang putih Kemudian kita potong dadu 1 buah wortel Sekarang panaskan wajan dan tuangkan olive oil secukupnya Kemudian kita tumis bawang bombay dan bawang putih Setelah harum kita bisa masukkan wortel Setelah itu masukkan jus tomatnya Setelah itu tambahkan garam dan kaldu Boleh kaldu jamur, kaldu sapi, atau kaldu ayam Kemudian tambahkan air secukupnya Kita masak sampai matang dan airnya menyusut Setelah itu boleh tambahkan oregano secukupnya Sekarang kita masak pasta gluten free dari ladang 5 Untuk pembeliannya, kalian bisa cek linknya di description box ya Kita masak sampai matang Kemudian kita masukkan pasta yang sudah matang ke dalam saus tomat Dan bisa diaduk sampai rata Sekarang siapkan dada ayam Dan bisa ditambahkan lada dan garam sesuai selera Kemudian kita ratakan lada dan garam di seluruh permukaan ayam Kemudian panaskan olive oil secukupnya Dan kita bisa pensir ayam dan dimasak sampai matang ya Nah kalau sudah matang, kita bisa potong-potong ayamnya sesuai selera Setelah itu bisa sajikan ayam dengan pastanya Dan bisa ditambahkan oregano sesuai selera Nah ini sudah jadi pasta gluten free saus tomat Yang enak banget loh Selamat mencoba Selamat mencoba